Sementara itu PT KAI Persero tetap membuka layanan kereta api luar biasa selama masa PSBB, termasuk saat Hari Raya Idul Fitri. Namun KAI menegaskan, layanan ini bukan untuk mudik, melainkan untuk kepentingan khusus. Direktur utama PT KAI Persero, Didi Hartan Tio, mengatakan, layanan kereta api luar biasa diperuntukkan bagi para penumpang yang membawa syarat surat keterangan dinas dari instansi yang bersangkutan, pebisnis, atau pengusaha swasta. Para penumpang pun harus memiliki surat keterangan sehat. Sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, seluruh stasiun juga dijaga oleh petugas gabungan dari Gugus Tugas Dinas Perhubungan dan Petugas Dinas Kesehatan Setempat.